Intro Kita baca di Yadus Salihin Sampai yang dikatakan oleh Imam Munawawi di dalam Mugardimah Kitabnya Wa gagalallahu ta'ana wa ta'awanu alalbiri wa taqwa Wa adzahaan rasulullah s.a.w. annau kala Wa allahu fi awni al-abdi ma kana fi awni akhi Wa annau kala man dala ala khairin falahu mithlu ajrifa ilih Wa annau kala man da'a ilahu dan kana lahu minal ajri mitla ujur man tabi'ahu La yankusu thalika min ujurihim syai'a Wa annau kala li aliyin radiyallahu anhu fa wallahi La an yahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am Allah s.w.t berfirman Wa ta'awanu dan saling bantulah Alalbikri atas perbuatan baik wa taqwa dan ketakwaan Saling bantu saling tolong Di dalam menjalankan kebaikan ketaatan serta ketakwaan Ada orang itu semangat Walaupun tidak didampingi kanan kirinya Itu karena kemauan yang sangat Jujur yang sangat benar dari dalam hatinya Sehingga walaupun tidak ada yang mensupportnya Tidak ada yang mendukungnya dari keluarga atau yang terdekat dengan dia Dia tetap akan melaksanakan Tapi ada orang yang punya semangat Tapi semangatnya ini tergantung kanan kirinya Tergantung orang sekitarnya Nah disitulah Diperintahkan Tergantung oleh Allah untuk saling bantu Saling tolong Kalau orang yang punya semangat Tapi dia masih tergantung dengan yang lain Itu butuh pertolongan Apalagi yang tidak punya semangat Butuh apa? Diajak Butuh ditarik Untuk Melakukan Kebaikan Ketaatan Dan diperantakan oleh Allah Saling tolonglah Saling bantulah Yang males Ajak Biar semangat Yang jauh Dekatkan Agar Baik Yang sudah baik Ajak Untuk terus meningkat Membaik Dan Membaik Jadi saling mengingatkan Saling menasehati Untuk Menjadi Terus Lebih baik Dan lebih Baik Itu yang diperantakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sama dengan ayat yang lain Watawa Sobri Watawa Sobil Hak Dianjurkan untuk saling menasehati Saling mengingatkan Sabar Terus Lakukan Jangan Kalah Sabar Ingatkan terus Memang butuh sabar Melakukan ini Butuh Sabar Dalam melakukan itu Butuh Ketekunan Butuh Istiqoman Dan lain-lain Sebagainya Hambatan itu Ada Bukan gak ada Ada Tapi sabar Insyaallah nanti Enak kok Paham ya Itu yang diperantakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Wasahan Rasulillah Hadis sahih daripada Rasul Sallallahu 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 Fi awni Abdi Makana Fi awni Akhi Dan Allah Selalu berada Dalam Pertolongan hamba Selama hamba Dalam Pertolongan saudaranya Dalam menolong saudaranya Jadi kalau kita menolong teman kita Menolong sahabat kita Saudara kita Melakukan kebaikan Ketaatan Mendampinginya Mengajaknya Menuntunnya Maka kita akan mendapatkan Kemuliaan Apa kemuliaan yang kita dapat Ditolong Allah Dibantu Allah Jadi kalau kita ingin dibantu Allah Ditolong Allah Dalam apa? Dalam segala kehidupan kita Nah kalau kita dibantu Allah Gak ada dalam kehidupan kita yang sulit Yang berat yang susah gak ada Gampang semuanya Lah bagaimana untuk mendapatkan Pertolongan Allah Bantuan Allah Bantu saudara kamu Bantu teman kamu Bantu sahabat kamu Dalam kebaikan Dalam ketaatan Bantu dia untuk menjauh dari kemaksiatan Dari kejahatan Bantu dia Halang-halangi dia Agar tidak terlihat Kemaksiatan yang membuat dia akhirnya melakukan Halang-halangi dia Dari keburukan Agar dia tidak Melakukannya Kalau kita membantu Kita akan dibantu Allah Sampai kapan Allah membantu? Ya selama kamu membantu saudara kamu Selama kamu terus membantu saudara kamu Allah akan terus membantu kamu Ada orang merasa tenang kalau dibantu dengan aparat Segalanya mudah Misalnya ngurus ini ngurus itu gampang Ada orang merasa tenang Ada fulan Biar fulan nanti yang nguruskan Beres KB Kita kadang Padahal dia adalah manusia Yang mungkin memiliki Batas dalam kemampuan Saat membantu Apalagi kalau dia punya atasan Tapi ini Tidak ada atasan Karena Ia yang paling atas Ini tidak memiliki batas kemampuan Karena maha mampu Yaitu Allah Dibantu Allah Ya Mestinya lebih tenang Lebih nyantai Karena apa? Segalanya akan mudah buat kita Karena apa? Dibantu Saratnya Selalulah bantu saudara kamu Nah Membantu ini Bisa dengan hatinya Yaitu mendoakan Atau dengan badannya Atau dengan hartanya Atau selainnya Orang itu terkadang tidak menganggap itu bantuan Tapi Allah menganggap itu adalah bantuan Saka re'iwis da'us Saka tenagai Ya Dia menganggap itu bukan bantuan Menganggap Hanya Kecil Padahal itu besar loh Kemuliaannya Ditolong Allah Dibantu Allah Angkat-angkat Semen Angkat-angkat pasir Angkat-angkat Apa? Ting selam misalnya Untuk apa? Untuk masjid Untuk musholah Untuk madrasah Untuk Pondok Dan lain sebagainya misalnya Loh itu bukan hanya bantu satu orang Tapi bantu banyak orang Oh di masjid itu yang sholat sekian orang Dalam waktu-waktu itu sampai sekian puluh orang Oh di masjid ini Ada rutinan Yang hadir sekian orang Walhamdulillah yang hadir itu Hampir Semuanya Apa yang disampaikan Diamalkan Loh kalau kita lihat Dari seperti itu Nilainya itu besar Nah kita kan hanya lihat yang kecilnya Tuh angkat-angkat Tuh Tapi lihat Yang kamu bantu Dari kecil yang sedikit itu Banyak orang Dari banyak orang itu Banyak yang mendapatkan faedah dan kemanfaatan Hanya kita terkadang gak merasakan Padahal itu adalah sesuatu yang kesal Dan itu dicontohkan sama Nabi Nabi saat bangun masjid Nabawi Masjid dibangun sama Nabi Masjid dibangun Apakah Nabi cuma ngeliat sahabat Angkat-angkat Sahabat angkat-angkat Nabi cuma ngeliat Nabi juga ikut ngangkat Bahkan Keluar darah Keluar darah Karena angkat-angkat Keluar darah Nabi Bukan Nabi Kerja Angkat-angkat Itu nilainya besar Yang kita bantu itu tidak sedikit Tapi banyak Makanya Orang yang kurang berfikir Kurang yang berenung Tentang faedah apa yang dilakukan Hanya ngeliat depan Enggak ngeliat dalamnya Atau belakangnya Coba dia lihat dalamnya Belakangnya Oh ternyata rentetannya Ini, ini, ini Oh Praktif aedahnya besar ini Kita lihat depannya aja Sudah untung Lihat depannya tok Apalagi lihat rentetan belakangnya Lebih untung lagi Kenapa? Depannya tok Karena kita membantu Allah akan membantu kita Nah Allah membantu kita dalam segalanya Dalam segalanya Kita membantu A Urusan A Tapi Allah membantu kita Menolong kita Bukan satu urusan Tapi banyak Urusan Makanya Kalau ada saudaranya Temannya Tetangganya Sakit Bantu Enggak bisa Nantu ngasih duit Bantu jaga Enggak bisa bantu jaga Bantu ngantarkan ke rumah sakit Ke dokter Bantu Belikan obat Bukan uang kita Bukan uang kita Kita hanya Cuma yang berangkat Bantu dengan waktu kita Untuk belikan obat tok Loh Itu mantu Bantu itu gak harus Sebisa kita semampu kita Nah yang keliru itu Terus gak mantu Maringono Ngerusoni Ngerusak misalnya Lah ini salah Kalau gak bantu Itu Sama sekali Ya diem Nah Kalau kita selama kita membantu Akan dibantu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda Siapa yang menunjukkan orang lain kebaikan Maka ia mendapatkan Seperti pahala yang melakukannya Nunjuk noto Orang yang ditunjukkan ikut Dia yang menunjukkan gak ikut misalnya Loh dia mendapatkan pahala Orang yang ditunjukkan tadi Ketika orang yang ditunjukkan ikut Maka dia mendapatkan Pahala Apalagi kalau dia ikut Double dia Dapat pahala Karena dia sendiri Juga pahala Dari orang yang diajaknya Ini Ini Kalau yang kita ajak Kemudian ngajak temennya Loh kita terus dapat Terus dapat Seperti hadis yang berikutnya Siapa yang mengajak Per orang Per orang Dia mendapatkan Dan Itu dia juga mendapatkan Itu dia juga mendapatkan Pahala dari orang yang Diajaknya Diajaknya Lah kalau orang yang diajaknya Itu dua Berarti kali Dikalikan sudah Semakin banyak Semakin Besar Pahala yang kita dapat Apalagi kalau yang kita ajak Yang tadinya gak sadar Menjadi sadar Menjadi sadar Yang tadinya jauh Menjadi dekat Yang tadinya lupa Menjadi inget Yang tadinya gak ngerti Menjadi ngerti Lebih besar lagi Yang kita dapatkan Sesuai apa yang disabdakan Oleh Rasulullah Kepada Sayyidina Ali Ya Bin Abi Talib Rasulullah kepada Sayyidina Ali Mengatakan Demi Allah Katanya Rasulullah Rasulullah bersumpah Allah memberikan Petunjuk Memberikan hidayah Seseorang Karnamu Sebab Kamu Satu orang Allah memberikan Hidayah kepada Satu orang Karena kamu Lewat kamu Sebab kamu Khairun Lakamin Humurin Itu lebih baik Untukmu Daripada Sedekah Dengan Kendaraan Yang termewah Lebih baik Daripada Bersedekah Dari kendaraan Yang termewah Anggap apa Sekarang kendaraan Yang termewah Dulu itu seperti Kuda Atau seperti Ontah Ontah itu kan ada Kelasnya juga Ontah yang termahal Ontah yang termahal Kalau ada satu orang Mendapatkan hidayah Petunjuk Karena kamu Kamu ngajak Bukan kamu yang cerama Orang lain yang cerama Tapi dia Karena kamu ajak Sehingga dia sadar Meninggalkan Meninggalkan keburukan Yang ada pada dirinya Atau Lebih meningkat Kebaikan Ketaatannya Karena kamu Maka kamu ini Mendapatkan Pahala Lebih baik Daripada sedekah Dengan Hewan Yang termahal Yang 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 termahal Yang termahal Yang termahal For itu An ajma'a muqtasara Min'ala hadithi sahiha Mustamiran ala Maka kunu tariqan Lisahili ilal akhirah Insyaallah akan kita lanjutkan Perteman akan datang Ya mudah-mudahan Kita bisa mengajak Yang lain Dan mudah-mudahan Kita dengan yang kita ajak Sama-sama Menjadi lebih baik Lebih Sempurna Dalam melakukan kebaikan kita Ketaatan Dan ibadah kepada Allah Terima kasih.